selamat menikmati aduh kangen dengan suasana kelas perasaan yang sama juga pasti anda rasakan kan sahabat guru tapi kita sebagai guru tidak boleh sedih dan putus asa kita harus bangkit dan berjuang Assalamualaikum Wr. Wb perkenalkan saya Indah Sensei dari SMA Plus Negeri 17 Palembang, Sumatera Selatan kita tidak tahu kapal pandemik ini akan berakhir nyatanya pembelajaran jarak jauh harus kita maknai dengan positif akselerasi pendidikan yang terjadi karena pandemik mengharuskan kita menguasai teknologi yang merupakan cerminan perkembangan teknologi era digital 4.0 pandemik dalam hal ini merupakan katalis yang mengharuskan kita menjadi lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi namun perubahan cara belajar yang begitu cepat memberikan tantangan tersendiri bagi kita seorang guru setiap guru memiliki cara yang menarik dan unik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh nah inilah cerita saya untuk menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro Pada awalnya pembelajaran jarak jauh ini tidak memiliki kendala yang berarti tetapi setelah 9 bulan dijalani kendala-kendala itu mulai bermunculan kendala yang paling saya rasakan adalah masalah komunikasi dan motivasi kalau masalah komunikasi rasanya ini kendala umum yang terjadi di negara kita ya apalagi masalah jaringan menyebabkan komunikasi antara guru dan siswa menjadi terhambat sedangkan dalam pembelajaran bahasa asing yang saya ampu komunikasi ini sangat penting kendala yang kedua adalah motivasi motivasi ini adalah masalah utama yang harus kita segera carikan solusinya bukan saja motivasi siswa melainkan motivasi guru juga perlu di upgrade setiap hari kita dihadapkan dengan rutinitas yang sama itu-itu saja tentunya kita merasa jenuh apalagi siswa mereka pun dihadapi dengan 3-4 mata pelajaran yang berbeda setiap harinya semuanya dilakukan secara daring tentunya mereka merasa jenuh dan bosan hal inilah yang membuat kadang-kadang siswa menjadi malas belajar tetapi kita sebagai seorang pendidik tentunya tidak mau ini terjadikan kita harus melaksanakan amanah mendidik tunas bangsa menjadi lebih baik syukurnya di masa pandemik ini banyak sekali diskusi-diskusi online yang bisa kita ikuti misalnya MGMP atau webinar-webinar yang dilakukan secara online Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan dan diskusi ini saya menjadi bangkit dan termotivasi untuk membuat pembelajaran jarak jauh ini menjadi lebih menarik pelatihan online yang paling berkesan buat saya adalah ketika saya bertemu dengan guru mata pelajaran bahasa Jepang dari Sabang sampai Maroke yang diprakasai oleh Japan Foundation dari pelatihan itu saya menjadi merasa percaya diri untuk berinovasi dalam pembelajaran jarak jauh ini yang pertama saya mencoba untuk membuat video pembelajaran yang berdurasi pendek, singkat, menarik, dan memberikan manfaat yang besar bagi para siswa ini bahasa Jepangnya apa? jadi setelah ambil gambar biasanya saya langsung edit editnya di video editor yang ringan gratisan lagi setelah itu baru deh saya aku di YouTube yang kedua saya menggunakan learning management system atau yang lebih dikenal dengan LMS dalam menyusun LMS ini nanti dulu deh mikirin kurikulum yang penting siswa mau ikut belajar dan merasa tidak terbebani tampilannya pun tidak perlu wah saya menyusunnya menjadi lebih simple dan terstruktur sebenarnya saya sudah menggunakan LMS jauh sebelum pandemi tapi tampilannya agak lebih rumit dan terlalu banyak sehingga mungkin siswa akan kebingungan tapi setelah pandemi saya mencoba membuatnya menjadi lebih ringkas sehingga siswa menjadi lebih mudah memahami tampilannya seperti ini yang pertama ada video yang tadi saya upload di YouTube kemudian ada materi ringkas selanjutnya ada games dan terakhir baru evaluasi begitu seterusnya setiap minggu jadi anak-anak sudah hafal nah contoh-contoh gamesnya macam-macam seperti ini ada teka peki silang atau permainan tembak-tembakan jadi sambil mengerjakan soal mereka sambil main tembak-tembakan variasi lain juga bisa sih seperti menggunakan kahut atau guizis ya banyak cara lah seru kan yang ketiga adalah virtual meeting gak perlu lama-lama kita hanya perlu memberikan penguatan tentang pembelajaran yang harus dilakukan pada hari itu dan yang terpenting semua kegiatan pembelajaran harus selesai di hari itu sesuai dengan jadwal yang telah disusun jadi tidak ada lagi namanya penugasan di lain hari jadi siswa pun tidak terbebani setelah selesai semua rangkaian pembelajaran yang tidak kalah penting adalah pemberian feedback, apresiasi, dan penghargaan kepada siswa sehingga mereka menjadi lebih tertantang dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran berikutnya oh iya sesekali kita perlu menampilkan testimoni dari para alumni tentang pentingnya belajar bahasa Jepang kalau perlu jika ada prestasi-prestasi sebelumnya kita juga bisa tampilkan agar siswa lebih termotivasi belajar bahasa Jepang itu sangat menyenangkan terutama diajarin sama Sensei Indah saya cukup bisa berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dalam bahasa Jepang dan saya ada pengalaman menarik ketika saya bertemu sama orang Jepang saya bisa berkomunikasi secara langsung melalui bahasa Jepang saya dulu di SMA 17 belajar bahasa Jepang bersama dengan Sensei Indah jadi disana kita belajar kiragana katakana juga nyusun berbagai kalimat seru belajar bahasa Jepang jadi teman-teman semua yang hari ini mungkin sedang memikirkan lintas minat apa yang mau diambil salah satu alternatifnya teman-teman bisa ambil belajar bahasa Jepang bersama dengan Sensei Indah agar pembelajaran lebih menarik berikan juga tantangan kepada siswa berupa games atau permainan contohnya memberikan Tong Twister Challenge atau yang lebih dikenal dengan lidah berbelit sesekali berikan kejutan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Jepang misalnya dengan menghadirkan native speaker dari Jepang sehingga peserta didik bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari sebelumnya berikutnya membangun keterikatan antara siswa dan guru dengan cara meluangkan waktu menjawab pertanyaan siswa melalui WA, email, ataupun telpon memang butuh pengorbanan sih tapi itulah cara kita agar kita bisa dekat dengan siswa melalui pembelajaran jarak jauh ini Nah sahabat guru itulah treatment yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran jarak jauh melalui rangkaian pembelajaran tadi akan terlihat dampak yang signifikan terhadap peserta didik yaitu persentase kehadiran yang tinggi gairah belajar yang meningkat serta nilai yang memuaskan Sahabat guru jangan pernah berhenti untuk menginspirasi karena kita adalah guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro Assalamualaikum Wr. Wb Bye Bye